Hai Selamat pagi teman-teman ya kali ini tahun baru 1 Januari 2023 disambut dengan CCTV saat cek CCTV ternyata CCTV tidak tampil hanya ada satu CCTV yang tampil di sana paling ujung kanan ya ini 1 Januari pukul 8 pagi pas cek CCTV tidak ada tampilan ya jadi kita perkirakan ini yang harus adalah Oh power supply nya karena semua di suplai power supply ini kecuali yang satu ujung kanan itu pakai adaptor Oke dan kita akhirnya persiapkan atau kita membeli power supply baru ya ini power supply nya modelnya kira-kira masih sama 12 volt seperti ini ya hampir sama persis hanya untuk colokan powernya aja yang berbeda disini harus kita ini colok dan kita scrub biasanya hanya colok aja ini harus kita scrub jadi kabel powernya kita potong selanjutnya power supply yang lama kita lepasin kabelnya untuk dipindah ke power supply yang baru ya ini dia sekarang kita lakukan perpindahan kabel dari yang lama setelah dilepas ke power supply yang baru kita masukin satu persatu di sini ada 13 channel setelah semua sudah terpasang selanjutnya kita akan tes kita coba nyalakan power supply nya kita akan lihat di monitornya Oh ya sebagai pengetahuan power supply yang barusan diganti ini kuat selama lima tahun jadi terakhir kita ganti jadi Desember 2017 dan ini Januari 2023 jadi 18 19 20 21 22 5 tahun kira-kira kuat lima tahun cukup cukup bagus ya dan disana sudah mulai nambil satu persatu kita ada 14 kamera yang satunya memang normal tadi ya karena pakai adaptor lain-lain ya dan ke-14 nya sekarang udah tampil ya umur dari TV power supply yang lima tahun termasuk juga bagus ya ini dulu temen-temen share CCTV mati serendak disebabkan karena power supply nya yang rusak atau mati seperti itu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih